Aneh banget kesang ih Lucu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys apa kabar kalian Indonesia Malaysia ya Dan seluruh penonton aku yang setia selalu stay tune ya Thank you banget Nah kali ini Firza akan menceritakan ya Highlight seputar ya Pernikahan anaknya Jokowi Dodo ya Presiden kita Indonesia Wow Nah ini ada banyak banget fakta menarik dan lucu ya Tentang pernikahan dari Kaisang ya dan istri Nah jadi langsung aja kalian simak dan saksikan video berikut ini guys Dengan Sertifikat bimbingan perkawinan Si Upacara Apa gitu apa gitu Asli ya lucu ya guys ya Gimana tingkahnya Kaisang ya ketika dia itu ngegodain si istrinya yang sekarang sudah menjadi istrinya itu Erina guys ya Wah dia tuh memang usil banget ya dari dia megang waktu penyerahan seserahan ya Waktu juga akan nikah prosesi ya segala macet tuh kayak gak ada seriusnya guys Aku gak nyangka dia itu sekoca itu ya Di saat orang lain lagi tegang menghadapi pernikahannya Nah dia tuh santai dan malah bawa ketawa ya Nah terus ada lagi nih guys ya video yang lebih sakralnya ya Ketika bersama Irgiringan bersama Bapak Jokowi dan Ibu Iryana Langsung aja kita saksikan video berikut ini Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton! 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 menikah tapi sama siapa ya oke guys ya kalau gitu nah terus ini ada lagi guys momen ya yang kocak ya yang dilakukan oleh Kaisang guys pada saat upacara panggih ya Nah jadi ini tuh kayak momen upacaranya adat Jawa dan ini yang seharusnya sakral jadi mencair karena kelucuan dari Kaisang jadi kita subscribe aja guys video berikut ini selamat menikmati selamat menikmati wasli ya kocak banget ya tingkahnya Kaisang nggak ada habis-habisnya ya guys ya dia selalu ngeledekin si istri ya Erina untuk melakukan hal-hal lucu padahal di situasi yang menegangkan guys bahkan sama mertua juga seperti itu bayangin gimana lucu di kehidupan nyatanya Kaisang ya guys nah yang terakhir ini ada juga ya salah satu yang sangat sering diperbincangkan ya di pernikahannya Kaisang dan Erina dan Erina yaitu mahar sejumlah Rp300.000 nah ternyata bukan hanya Rp300.000 wah guys gimana unik banget kan ya jadi tanggal lahir tanggal lahir Erina tanggal lahirnya Kaisang dan hari pernikahan itu ada tercantum di seri nomor angka dari uang tersebut dan juga jumlahnya emasnya tadi guys ya 10 gram 100 gram Wow ternyata enggak only Rp300.000 ya sayang oke nih ya mana tahu kalian ya ada jodoh buat Firza boleh langsung kasih komentar thank you banget buat kalian yang selalu jadi hadir di setiap video Firza kalau gitu Firza pamit undur diri dulu ya sampai ketemu lagi di konten aku berikutnya I'll see you again bye bye assalamualaikum